Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya si anak songong Oke untuk tutorial sebelumnya kalian sudah berhasil meng-input data master Baik itu melalui excel maupun dari cara manual Oke untuk kalian yang belum melihat video input data master Kalian bisa klik tombol di atas Videonya akan muncul di sebelah sini ya Oke untuk tutorial kali ini kita akan belajar cara meng-input saldo awal barang Dan input saldo awal hutang dan piutang Untuk meng-input saldo awal barang Agan bisa masuk ke menu persediaan Lalu pilih saldo awal item Di sini akan bisa meng-input data barang yang sudah ada di toko Agan Contohnya Disini Agan bisa mengisikan jumlah barang yang ada di toko Agan Dan harganya juga sekalian Disini untuk jumlahnya bisa ya ada 500 sebagai contoh Dan untuk harganya ini ada kenaikan 3500 Oke Untuk proses ini Agan tidak perlu lagi mengulang untuk periode berikutnya Ini cukup dilakukan sekali waktu awal memulai program ini saja Untuk selanjutnya kita akan meng-input bagaimana cara meng-input saldo awal hutang Agan bisa masuk ke menu akutansi Lalu masuk ke saldo awal hutang Lalu disini Agan pilih supplier yang Agan masih memiliki tanggungan terhadap mereka Disini Agan juga harus memasukkan tanggal transaksi pembelian atau hutang Agan Lalu disini juga Agan harus memasukkan untuk jatuh temponya juga Jatuh tempo untuk pelunasan hutang tersebut Untuk kode akutansi silahkan pilih hutang dagang Lalu disini Agan bisa menuliskan jumlah hutang tersebut Disini Agan juga bisa menuliskan data-data transaksi yang belum lunas pada periode yang lalu Bila sudah selesai silahkan pilih shift untuk menyimpan data tersebut Untuk selanjutnya Agan bisa mengisikan untuk saldo awal hutang Saldo awal pilih hutang disini adalah saldo awal dari pembeli atau reseller atau teman atau sekalian Ya bisa lah Karena disini saya belum masukkan nama-nama untuk reseller Kita pilih saja umum Sama seperti mengisikan saldo awal hutang tadi Agan juga harus mengisikan nomor transaksi tanggal dan tanggal jatuh tempo Dan kode akun dan jumlahnya Seperti berikut Untuk kode akunnya Agan bisa memilihkan Piyutang dagang Atau kalau disini sih tertulis piutang seperti itu saja Lalu silahkan isi untuk jumlah hutang dari pelanggan tersebut Sama seperti tadi Agan bisa mengisikan semua transaksi piutang dari pelanggan-pelanggan Agan Bila Agan memiliki nama pelanggan yang lain Sebaiknya pilih shift terlebih dahulu Lalu pilih pelanggan yang lain Karena disini saya belum ada pelanggan Jadi kita tutup untuk sesi ini Setelah meng-input saldo awal hutang dan piutang Agan bisa masuk ke sesi berikutnya yaitu Saldo awal perkiraan Untuk sesi ini Agan harus Klik di bagian cek saldo awal Untuk saldo awal ini Akan otomatis terisi dari data yang di input dari masing-masing saldo awal Karena aktifat dengan kewajiban dan modal harus seimbang Maka Anda harus mengisikan saldo awal Masing-masing perkiraan ini harus sama Maka Agan harus mengisi perkiraan dari masing-masing perkiraan ini Sebagai contoh seperti ini Sebagai contoh saya memasukkan kas kecil dari perusahaan saya Setelah semua saldo awal sudah terisi Dan total aktifat dengan kewajiban dan modal sama Dan untuk selanjutnya kita klik tombol simpan Mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini Misalnya kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Bila sudah pertanyaan silahkan klik tombol subscribe Dan tanda loncengnya Biar kalau saya menjawab pertanyaan kalian Dan membuatkan video dari pertanyaan kalian Kalian tidak tertinggal Oke see you next time